Kenapa buruk? Karena kalian bayang deh kalau misalnya dikasih website kayak gini, terus kalian misalnya harus nyari informasi soal sesuatu. Karena terlalu banyak elemen yang disajikan, gambarnya tuh kebanyakan, terus juga kotak-kotaknya banyak, dan spacing-nya tuh jaraknya terlalu rapat antara satu sama lain. Jadi kita tuh bakal bingung dan pusing. Terus kalau misalnya kita maunya research bar, misalnya kita mau ngetek sesuatu, itu bingung harus yang mana, yang harus di-click. Ternyata tuh ada di sini kan? Nah, jadi just-talk principles tuh bisa diterapkan untuk meminimalisir hal-hal kayak gini. Jadi contoh website yang sering aku pakai dan aku suka, itu tuh ini, Unsplash. Ini adalah website untuk cari-cari gambar yang bisa kalian pakai secara free. Jadi di sini tuh mereka tuh langsung to the point gitu loh, pas kita buka websitenya, search bar langsung gede di tengah, belakangnya background gambar, dan ketika kita butuh untuk nyari sesuatu, kita tinggal nyari dan ngetik di sini. Jadi, kalau yang tadi kan bikin pusing kan? Kalau yang ini tuh kita buka, itu langsung ada gitu loh informasi yang kita butuhin. Jadi nggak perlu mikir lama-lama lagi kayak tadi. Terus, tadi aku bilang kalau misalnya kompetisi UX tuh juga membuat aku tuh merasa kalau itu adalah sarana yang cukup bagus untuk belajar UI UX buat mahasiswa. Sebenarnya gimana sih cara memulai nih buat teman-teman mahasiswa untuk belajar UI UX? Jadi, kalian tuh mungkin bisa bikin yang kayak aplikasi iseng gitu buat portfolio. Contoh-contohnya bisa dilihat di website kayak Behance dan Dribble. Jadi ini adalah contoh UI portfolio. Terus bedanya ya sama UX portfolio apakah? Jadi kalau misalnya yang aku lihat di Behance dan Dribble itu, biasanya kalau UI tuh mereka cuma secara desainnya aja. Sedangkan kalau misalnya UX itu biasanya adalah studi kasus. Jadi bener-bener dari awal biasanya studi kasus evaluatif bisa atau bikin dari awal tentang suatu platform. Kalau aku misal mau bikin studi kasus untuk mengevaluasi aplikasi Shopee nih, karena aku tuh suka banget Shopee, tapi aku kok merasa masih ada kekurangannya ya si Shopee ini. Jadi aku coba bikin case study UX. Terus yang akan aku bahas di case study itu tuh bisa riset awalnya tuh gimana. Terus abis itu testing juga ke user itu gimana. Jadi memang kalau di UX ini tuh kita ada namanya UX design process. Ini kalian bisa google nanti. Karena kayaknya waktunya nggak cukup kalau aku jelasin itu di sini. Jadi ada beberapa step atau tahapan untuk kita mendapatkan UX yang baik. Dan tahapan-tahapan itu tuh bisa dimasukin di UX case study ini. Dari awal sampai akhir. Terus kalau untuk teman-teman mahasiswa tadi belajarnya gimana? Karena kan mungkin ada yang mikir kalau misalnya mau bikin kayak tadi portfolio awal kok kayaknya susah banget ya kak. Soalnya aku belum ngerti apa-apa. Nah dulu aku juga ngerasa gitu. Jadi waktu aku mabah, aku tuh belum ngerti apa-apa. Terus aku cuma kayak desain asal-asal aja gitu. Misal aku bikin aplikasi counseling online misal antara klien dan psikolog. Tapi aplikasi pura-pura aja. Jadi kayak cuma buat belajar desainnya. Dan itu sebenarnya bisa masuk ke portfolio juga. Jadi kalau aku sih dari awal sampai sekarang, aku tuh kumpulin portfolio aku, baik itu UI atau UX. Terus aku tuh lihat gitu lah kekurangannya dan progres aku tuh seperti apa dari awal sampai akhir. Biar aku tuh bisa mengkoreksi diriku sendiri. Terus kalau kalian yang mungkin nggak begitu suka desain, kalian juga mungkin bisa masuk ke UX research-nya nih. Jadi kayak tadi aku bilang, kalian bisa lebih nekunin bagian risetnya. Yang meneliti orang lain, terus meneliti user. Contohnya kalian menginterview user dan juga melakukan testing aplikasi ke user. Terus untuk nambah-nambah ilmu tuh lumayan banget juga nih kalau kalian ikut course. Jadi course itu bisa online, bisa offline. Kalau online itu udah banyak banget course yang gratis dan kalian juga bisa cari-cari sendiri yang cocok di kalian tuh yang mana. Sama ada juga yang berbayar. Kalau yang berbayar, aku rekomen pakai IDF, Interaction Design Foundation. Itu di situ juga lengkap banget. Terus ada juga seminar sama workshop. Kalau kalian lihat di Instagram, mungkin kalian sering nemuin informasi soal seminar sama workshop UX di daerah kalian. Terus itu kalian bisa ikut aja, karena menurutku ikut-ikut kayak gitu tuh gue bantu belajar juga sih. Apalagi kan bisa langsung interaksi sama mentornya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas gitu, bisa langsung ditanyain. Terus mungkin ini yang bagian paling seru sebagai mahasiswa ya. Karena aku tuh ngerasa kalau ini tuh termasuk cara yang bagus juga sebenarnya buat kita belajar. Jadi aku tuh suka ikut kompetisi karena dapet pengalaman udah pasti. Terus prestasi juga, terus dapet hadiah sama jalan-jalan gratis. Jadi menurutku kompetisi tuh worth it banget untuk dicoba. At least sekali gitu, coba-coba ikut aja. Karena kalian tuh bisa juga sambil belajar lebih jauh lagi soal UI UX tuh sebenarnya apa sih. Terus benefitnya itu tadi yang tadi aku udah bilang. Dan sebenarnya submisi yang kalian masukin buat lomba tuh bisa juga buat portfolio loh. Jadi kalian masukin aja ke portfolio kalian dan itu bisa banget kepake nanti ketika kalian cari kerja full time atau projekan freelance gitu juga bisa. Terus bisa juga nombah skill nih. Tapi gak bakal kerasa kayak belajar-belajar banget karena menyenangkan gitu. Mungkin karena biasanya kan kalau UI UX tuh lombanya team. Jadi kita sambil main sama temen, sambil have fun. Jadi belajarnya tuh gak kerasa belajar banget. Terus jalan-jalan gratis yang tadi aku bilang. Karena kalau yang lomba terakhir aku bilang tadi tuh, itu aku dapet travel grants. Jadi keluar negerinya itu gak bayar sama sekali dan udah di cover semuanya. Terus mungkin universitas kalian juga ada yang meng-cover sebagian atau full biaya perjalanan gitu. Karena biasanya tuh unif-unif kayak gitu sih kalau ada mahasiswanya yang lomba. Jadi kayak bantuan perjalanan gitu. Jadi ya hitung-hitung sebenernya gak ada ruginya sih ketika kalian nyoba kompetisi tuh. Karena memang benefit-nya tuh banyak banget. Nah terus mungkin kalian masih ada banyak hal lagi yang kurang jelas. Tapi kayaknya kita bisa sambil diskusi gitu deh atau tanya-jawab. Karena menurutku kayaknya segini dulu udah cukup sih. Jadi nanti sambil jalan aja tanya-jawabnya. Itu dulu sekian dari aku. Aduh udah malahnya. Halo? Sorry tadi aku kepencet unmute. Oke bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan masuk dari Haria Girgantara. Kak boleh diceritain Kak case yang paling sulit yang pernah dipecahkan? Nah gimana tuh Kak Nia? Jadi case yang paling sulit selama ini tuh mungkin ini sih lomba pertama aku. Bener-bener sekalian ngerjain proyekan waktu itu. Jadi sambil ngerjain proyek tapi proyeknya tuh dijadikan lomba. Itu kita bikin aplikasi buat kesehatan mental gitu. Karena aku anak psikologi kan. Dan kebetulan di fakultas aku tuh kita punya klinik psikologi sendiri. Jadi memang itu dipakai buat mengutilisasi atau ngebantu klien biar gampang pakai layanan yang ada di kampus school. Sama ada kayak beberapa fitur tentang kesehatan mental. Memang sebenarnya kesannya tuh kayak sederhana banget. Karena mungkin di luar sana juga banyak kan yang udah punya ide mirip itu. Maksudnya adalah ternyata setelah kita teliti lagi, kita riset di awal wawancara banyak orang. Kayak orang-orang yang biasa pakai klinik tersebut. Wawancara dosen, wawancara psikolognya, wawancara asistennya. Itu ternyata memang sistemnya tuh kompleks. Karena layanan psikologi itu untuk pesen gak bisa disamain sama ketika kita konsultasi sama dokter. Jadi mungkin perbedaannya adalah kalau misalnya di psikologi itu. Misalnya aku tuh punya masalah nih. Aku merasa kalau aku depresi. Dan aku merasa kalau aku tuh butuh bantuan profesional untuk psikolog. Aku tuh gak bisa langsung ujuk-ujuk datang. Kalau di klinik yang ada di kampusku. Tapi kalau di rumah sakit gitu setahu aku bisa. Jadi kalau di tempatku tuh gak bisa langsung ujuk-ujuk datang. Dan bilang mau counseling. Karena counseling psikologi sendiri itu tuh agak kompleks dan butuh banyak step. Di awal tuh kita butuh yang namanya assessment dulu. Jadi untuk istilahnya memeriksa tentang diriku tuh kenapa sebenarnya. Jadi sebelum tatap muka langsung sama si psikolognya ini. Kita harus ketemu asistennya dulu buat assessment. Terus ngisi skala gitu. Contohnya adalah skala kepribadian. Baru setelah kita tatap muka sama si asistennya. Kita baru bisa counseling langsung help psikolognya. Jadi itu kan ada beberapa tahapan. Dan itu mungkin bisa makan waktu dua mingguan, tiga mingguan gitu. Karena kan ngantri banget nih. Jadi tuh kelemahannya adalah kalau pakai aplikasi tuh ribet. Karena kita juga gak boleh untuk milih psikolog sebenarnya. Jadi ada beberapa kode etik gitu yang sebenarnya bikin pembuatan aplikasi tuh sebenarnya agak susah. Cuma mungkin kalau misalnya diterapkan yang kayak di rumah sakit gitu. Kayak halodok dia pakai rumah sakit psikolog atau psikiater yang ada di rumah sakit. Itu mungkin bisa. Karena aku waktu itu juga pernah neliti kalau di rumah sakit gitu. Kalian bisa langsung counseling. Ya dengan penyajian terlebih dahulu. Tapi gak seribet ini. Apa namanya, butuh asesmen segala macam. Karena kan ada juga kan kasus emergensi yang misal pasiennya atau kliennya itu merasa pengen bunuh diri. Terus benar-benar merasa depresi sampai gak bisa ngapa-ngapain. Dan hal-hal kayak gitu kan gak bisa nunggu ya. Karena kalau misalnya disuruh nunggu dua mingguan gitu. Jadi pasti bakal keburu parah kondisinya. Jadi makanya biasanya dirujuk ke tempat lain yang lebih capable. Jadi memang untuk bikin aplikasi di klinik ini tuh kayak agak susah gitu. Karena aku kan waktu itu juga masih mabah ya. Dan aku belum begitu tahu soal psikologi. Maksudnya kode etiknya, profesi psikologi, profesi psikolog klinis dan sistemnya cara kita kerja jadi psikolog tuh sebenarnya gimana sih? Aku tuh belum ada bayangan yang jelas gitu loh. Jadi sebenarnya sambil belajar. Terus dari situ baru dikoreksi sama dosenku sama psikolog. Kalau ternyata apa yang aku bikin itu ada bagian yang gak boleh nih ternyata. Terus ada bagian yang harus dihilangin karena sebenarnya gak boleh kayak gini. Jadi kayak gitu loh. Oke, makasih Kani atas jawabannya. Gimana Kak Haryat? Puas atau enggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Silahkan dinyalain aja speakernya. Gimana Kak Haryat? Sudah cukup menjawab? Gimana ya? Gak bisa di ini. Oke, kita lanjut aja dulu ya Kak. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Ahmad Yusron. Oke, Kak Ahmad Yusron bertanya. Sore, menurut pengalamanku, peka itu skill yang wajib dimiliki UX researcher. Nah, gimana untuk ningkatin skill peka tersebut? Apalagi misalnya pas mood kita lagi anjlok. Oke. Mas Ahmad Yusron, boleh dinyalain dulu aja speakernya? Kak Ahmad Yusron. Mau ditanyain langsung, silahkan kenalan dulu namanya asalnya dari mana. Halo? Halo? Ya, gimana Mbak? Oke, pertanyaannya bisa langsung di Mas sendiri yang tanyain. Kalian kenalan dulu ya Mas ya? Oh ya, kenalin nama saya Yusron. Oke, Mas Yusron asalnya dari? Dari Jogja. Dari Jogja. Wah, udah kedengeran loh gatnya. Mangga Mas, silahkan. Oh ya, Mbak. Maksud-maksud. Nah, itu kan misalkan di, apa itu Mbak, di, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Nia, itu kan untuk membuat sebuah aplikasi itu kan butuh research kan Mbak. Nah, harus seperti kan butuh kita peka terhadap semuanya gitu. Kalau misalkan tadi yang dikasih contoh kan ada kode etik misalkan di psikologi atau kode etik bagian dokter. Berarti kan kita harus peka terhadap aturan mereka yang berlaku. Nah, misalkan, berarti kan kalau apalagi untuk pemula nih ya, untuk saya pun masih kadang susah. Berarti kan gimana cara kita untuk meningkatin skill dalam tanda petik peka itu. Apalagi jika misalkan mood kita lagi anjulkan-anjulkan. Nah, kadang kan kita, apalagi UX itu kan tadi kan interaksi manusia kan, human interaction, nah itu kan butuh kepekaan yang luar biasa gitu. Gimana sih itu meningkatkan itu loh, apalagi terutama pada saat kita, psikologi kita secara pribadi lagi anjulok, buat kita lagi nggak mood. Nah, itu kan pasti akan menghancurkan semuanya lah. UX kita jadi jelek, desain kita seninya jadi anjulok. Nah, itu gimana mengatasi pada saat kita mencapai ke titik itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaannya? Silahkan Kak Nia. Jadi memang untuk jadi seorang UX researcher, itu tuh sangat butuh kepekaan dan juga empathy. Jadi, kalau boleh jujur, mungkin aku juga orangnya kurang peka sebelum masuk sekolah. Jadi, aku tuh belajar cara menjadi peka dan berempati sama orang lain tuh justru setelah aku masuk. Karena memang di sini tuh kita dilatih untuk bisa mengerti orang lain. Nah, sebenarnya mungkin cara yang paling gampang untuk kita belajar peka dan berempati terhadap orang lain itu adalah kita mendengarkan orang lain. Jadi, sebenarnya mendengarkan orang lain tuh nggak segampang itu juga. Karena untuk beberapa orang, mendengarkan orang lain tuh bikin capek. Mungkin kalian kalau misalnya ada teman yang cerita, kalian juga ada sesuatu yang seru buat diceritain. Kalian tuh nggak sabar gitu loh untuk segera motong dan malah ngomong, ya aku juga nih. Atau misal ketika teman kalian cerita kalau dia tuh lagi sedih atau depresi, kalian tuh cuma bilang, ah itu mah kayak gitu doang, nggak penting. Aku udah pernah merasa yang lebih parah. Itu tuh adalah kemampuan mendengarkan yang buruk. Karena seharusnya kita tuh bisa lebih berempati. Maksudnya, bisa menempatkan diri kita itu pada kondisi orang lain. Jadi, salah satu contoh penerapannya, kita bisa mendengarkan orang lain tuh memang bener-bener dengerin gitu. Kan beda ya, aku kurang tahu kalau di bahasa Indonesian gimana, tapi memang kalau itu kayak kita cuma sekedar ya dengerin aja gitu. Jadi, kalau misalnya disini dengan perkataan orang tersebut, dan kalau bisa juga kita tuh kak atau merasa berempati dengan apa yang dia rasakan. Terus penerapannya sama UX tuh gimana kak? Maksudnya apa hubungannya gitu? Ya, itu kan kalau misalkan kita mendesain sebuah aplikasi, kayak tadi kan, misalkan aplikasi apa yang ke masyarakat ya mbak, ke produk. Itu kan kita harus meningkatkan empati sebagai usernya itu kan. Nah, gimana sih cara meningkatin itu loh? Misalkan apalagi misalkan pas mood kita lagi anjlok nih, padahal kita ditentu ini segera selesai nih, UX flow-nya nih, atau UI design-nya nih. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa? Wah, mbak Nianya kemana ya, sebentar. Oke, bentar teman-teman, mungkin ada kendala teknis dari mbak Nianya. Oke, sambil menunggu mbak Nia, silakan nih teman-teman yang lain yang ingin bertanya di kolom chatnya. chatnya. Jangan lupa untuk kenalan dulu, asalnya dari mana instansinya. Halo, aku nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba aku putus. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Tadi, gimana mau diulangi lagi Mas Ahmad pertanyaannya atau konfirmasinya? Atau aku langsung lanjut aja kali ya, dari yang keputus tadi. Ya, boleh-boleh. Jadi, kalau penerapannya di UX itu, pasti erat banget, karena sebagai UX researcher, itu pasti selalu kerja, atau berinteraksi dengan manusia. Dan, dalam proses pembuatan suatu platform, misalnya kalian mau bikin aplikasi gitu, itu tuh butuh interview ke orang tuh banyak banget. Contohnya, misal puluhan atau ratusan orang. Dan, pasti untuk interview itu tuh, kalian butuh effort kan, atau usaha. Mulai dari, nyari orangnya, terus, janjian, terus juga, cara ngobrol-ngobrol sama dia gimana, sampai akhirnya, analisis data dari rekamannya. Masalahnya adalah, nggak semua orang tuh gampang untuk, mendisklose, atau, mengutarakan apa yang mereka rasain gitu. Jadi, aku pernah interview orang, yang kalau ditanya, itu jawabannya tuh iya-iya aja. Jadi, memang, kurang bisa untuk, mengelaborasikan sesuatu gitu loh. Jadi, kita tuh juga harus, bisa, untuk menempatkan diri. Karena, partisipan itu kan, backgroundnya berbeda-beda. kadang ada yang misal, dari, kalangan menengah bawah gitu, juga, pasti, cara kita, memperlakukan mereka, cara kita, menginterview itu, beda misalnya sama, partisipan dengan background yang lain. Misal, mahasiswa gitu, sama yang, karyawan, misal. Jadi, empathy itu juga termasuk, menempatkan diri kita, sebagai researcher, untuk bisa, interview, atau, berinteraksi sama mereka, itu sesuai, kondisi. Contohnya itu tadi, dengan ngeliat, background, partisipan. Makanya, antropologi budaya itu juga, banyak yang jadi UX researcher, karena mereka, banyak belajar, hal-hal tersebut. Kayak riset kualitatif gitu, mereka, udah sering menghandle, sama kayak psikologi sih, yang sebenarnya juga, ada psikologi kualitatif, dan, hal-hal kayak gini tuh, diajarin. Dari cara interview, terus kita, berinteraksi dengan orang tuh gimana, untuk dapat, hasil riset yang baik, terus, nganalisisnya juga, diajarin di situ. gitu Mas Yusron. Oke, Mas Yusron gimana? Udah cukup? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya, masih malah keluar nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya, Kak. Dari Kak Zahra. Oke, Kak Zahra silahkan. Ntar aku angin dulu. Ya, Kak Zahra. Oke, aku bacain dulu ya, pertanyaan dari Kak Zahra R.A. Hashtag mau bertanya, di lomba yang pernah kakak ikutin, bisa diceritain gak, kak, usaha atau langkah-langkah yang dilakukan? Apa saja? Dari persiapan, gambaran saat lombanya kayak gimana, juga struggle-nya, sampai akhirnya bisa dapat juara. Jadi, emang biasanya tuh, kalau kompetisi UX itu, ada di waktu yang lama. Jadi, misalnya, kita penyisihan tuh bulan Agustus, tapi finalnya tuh bulan November. Jadi, memang makan waktu banget. Makanya temen-temenku banyak juga yang, gak mau lomba UI UX, dan lebih milih lomba IT lain, misalnya Hackathon. Karena kalau Hackathon tuh, sehari dua hari tuh, udah selesai. Jadi, kalian tuh, kalau Hackathon, mendevelop sebuah platform, dalam waktu yang terbatas. Jadi, dua hari tuh full coding aplikasi gitu. Tapi setelah itu tuh, penilaiannya udah selesai. gak kayak UI UX yang, dari penyisihan, terus proses-proses penilaiannya, sampai jadi juara tuh, lama. Terus, worth it gak, Kak, sebenarnya? Jadi ya, tergantung kalian nilainya juga sih. Karena kalau aku kan memang, suka UI UX yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh, anggapnya itu sebagai sarana aku, belajar dan jalan-jalan aja gitu. Jadi, yaudah nothing to lose. Dan, tahapan-tahapannya itu lagi, itu tadi sebenarnya memang, agak-agak bikin, capek sih. Karena, di awal tuh, kita harus submit, kayak, studi kasus, atau proposal gitu. Terus, baru nanti diseleksi, biasanya tuh, masih semi-finalis, terus finalis, terus baru yang terpilih, let's say, 10 orang finalis, buat presentasi itu, di tempat lombanya, lo dipilih deh, juara 1, 2, 3. Contohnya, mungkin kayak, lombaku yang, gemastik, yang tiap tahun, diadain sama, Kemenristek Dikti, sebelum jadi, Dignas Dikti. Itu lomba tahunan, lomba IT tahunan, dan macam-macam ya bang ya, ada programming, cyber security, terus ada juga, data science, tapi kalau aku, ikutnya yang UI UX, dan memang, waktu, terakhir aku ikut tuh, kalau nggak salah, aku anak sosum sendiri, karena temen-temenku, yang lain tuh, yang di tim lain, anak IT, kayak ilmu komputer, atau teknologi informasi. terus, tadi tuh, struggle ya, kayak gimana, ya mungkin karena itu, tadi, capek, sebenarnya lomba UI UX tuh, tahapannya banyak, terus, lombanya lama, dan, untuk proses-proses, UX-nya tuh, tadi aku udah, jelasin, tapi aku tuh, I'm not sure, kamu tuh tadi nanyanya, tahapan proses, UX-nya, atau tahapan lombanya, cuma kalau tahapan lombanya tuh, tadi, kalau misal, tahapan UX, design prosesnya tuh, yang biasa aku pakai di, UX design, di industri, kayak di startup gitu, mungkin bisa ngelihat juga, namanya, Google Design Sprint, yang biasa dipakai di startup-startup, itu biasanya aku pakai itu, terus, yaudah, jadi, kita mendevelop sebuah prototype, terus nanti, prototype itu akan dilombakan, misalnya, kadang beda lomba tuh, beda strategi, kayak tadi aku bilang, ada lomba yang UX, ada lomba yang HCI, untuk lomba yang UX itu, kayak gitu aja, tadi cukup, tapi kalau lomba yang HCI itu, mereka menuntut kita, untuk bikin paper, dan karena aku yang, HCI itu lomba internasional, jadi papernya bahasa Inggris, dan ada riset, riset HCI yang, kemarin aku analisis, dengan konsep neuroscience, jadi memang, mungkin secara, secara kesulitan, lebih berat yang itu, dibanding yang, lomba UI, UX, di stek dikti, atau yang, di tempat lain, kayak universitas-universitas, mana gitu, terus, outputnya, sama-sama prototipe, cuma, kalau misalnya, yang HCI ini tuh, bener-bener, ya kita analisis gitu, dalam bentuk paper tadi, publikasi, jadi, kalau yang, presenter terpilihnya tuh, diterbitin di jurnal, internasional gitu, jurnal si, konferensinya itu, cuma, kalau misalnya, yang di, risk teknik dikti itu, cuma, presentasi, kira-kira 10 menitan, sama demo aplikasi, terus, habis itu, udah langsung penyurian, dan, biasanya, aku tuh, lomba UI, UX tuh, menitik beratkannya tuh, ke UX sih, cuma, ada satu atau dua, yang, ngebahas interface, jadi, kalau nggak salah, yang di, Sriwijaya, gitu, Universitas Sriwijaya itu, itu juga, sebenarnya bener-bener ditanya, tentang, bahkan, filosofi logo, terus, kenapa kamu pakai warna itu, kenapa kamu bentuknya begini, begitu, itu tuh, bener-bener dibahas banget, sedangkan, di tempat-tempat lain tuh, lebih nitik beratin ke, UX design prosesnya, kayak, reset, terus, testing ke user kayak gimana, gitu, maka menjawab, oke, gimana Mbak Zahra, ada yang, kurang, ini mau ditanyakan lagi, silahkan, sama-sama, makasih, oke, Kak Nia, makasih banget, atas pemaparannya, juga tadi, pertanyaan-pertanyaan, ini ada satu pertanyaan lagi, dari Mas Harya, Mas Harya, dari mahasiswa BINOS, tadi ya, pertanyaannya, gimana caranya, nerapin user research, di environment startup, yang agile, ada istilah baru nih, agile, yang kayak gimana tuh, maksudnya, oke, silahkan Kak Nia, jadi, menurutku ya, mungkin karena tadi, yang udah aku bilang, environment startup itu kan, banyak yang, terlimitasi, resource SDM-nya, dana dan waktu juga, jadi, sebenarnya gak, gak bakal, pernah ada, suatu framework, atau desain proses, yang saklek gitu, karena memang, kita tuh, diberi kebebasan, untuk memodifikasi, dan nerapinnya tuh, sesuai, keadaan kita, jadi, mungkin di startup A, mereka, biasanya pakai framework, yang sama misal, Google Design Sprint, tapi ada modifikasi-modifikasi, tertentu, yang mereka terapkan, karena, mereka pikir, itu tuh, pas gitu, lo diterapin, di environment startup-nya, bisa juga, mereka pakai, konsep-konsep tambahan, di luar, konsep yang biasa, dipakai orang lain, karena, itu tadi, karena mereka, mikir, kalau misalnya, hal itu tuh, lebih bisa, bawa benefit, buat environment-nya mereka, terus, gimana sih, mengkondak user research, yang baik, jadi, selama pengalaman ku, dan, aku juga, tanya-tanya, seniorku, yang memang, kerja di industri, sebenarnya, banyak banget, industri, yang, kurang, kurang, menerapkan, UX research, yang baik, karena itu tadi, masih banyak, stakeholder, atau, ya, pemangku ke, bijakan, yang, merasa bahwa, riset itu, gak penting, jadi, istilahnya gini, kita udah tau gitu lah, mau bikin aplikasi X, fiturnya ini, ini, yaudah langsung dibikin aja, eh, taunya, pas kita udah jadi, tuh udah, udah, udah bikin aplikasinya capek-capek, malah gak ada yang mau pakai, usernya, karena apa? Karena marketnya gak ada, hal itu tuh, sebenarnya bisa di, hindarin, kalau kita melakukan, user research yang proper, kayak tadi, dari awal, tahapannya, misalnya kita tuh, harus bikin planning, bener-bener, mungkin kita awalnya bisa bikin research plan, jadi, kira-kira guideline yang, nentuin kira-kira, proses riset kita akan, seperti apa nanti, terus, kira-kira, user-nya siapa aja, dan, cara pengambilan datanya gimana, analisisnya gimana, dan mungkin karena, riset ini kan sebenarnya mahal, dan, ribet, jadi, banyak, banyak startup juga yang, nge-cut proses ini, kalau, gak begitu aware, dengan UI, UX, tapi karena akhir-akhir ini tuh, banyak banget startup yang, udah, mengerti pentingnya, UX riset tuh, jadinya, proses-proses UX research, yang dilekala lakuin itu tuh, udah cukup proper, jadi, bisa dapet data yang, bisa dipakai, buat pengembangan startupnya, jadi, contoh, UX research yang proper tuh, mungkin, kalau, selama ini kan, yang paling gampang, buat kita lakuin tuh, riset kuantitatif, yang cuma nyebar-nyebar, padahal sebenarnya, data yang lebih, berguna, data yang lebih valuable, itu tuh, adalah riset kualitatif, meskipun, capek, untuk, mendapatkan, dan menganalisisnya, tapi hasilnya tuh, lebih worth it, karena lebih, kaya informasi, dan juga, lebih insightful, untuk dipakai, sama si startupnya, contoh, untuk dapetinnya tuh, tadi kayak, interview, jadi, kalian tuh, perlu interview sih, partisipannya satu-satu, atau, kalian mungkin bisa, ngumpulin, partisipan-partisipannya, untuk FGD, focus group discussion, itu bisa juga, cuma, memang, kekurangan FGD itu, ada beberapa, karakteristik, partisipan yang, mereka tuh, malu-malu untuk ngomong, jadi, bakal kalah sama, orang yang dominan, jadi, yang ngomong tuh, bakal dia-dia terus, gitu lah, ya caranya, gimana buat, nanggulangin itu, yang mau gak mau, memang, salah satu solusi, paling mudahnya adalah, interview satu-persatu, meskipun, memang, costly, dan juga, makan, waktu, tapi, hasilnya tuh, yang paling, datanya, yang paling, kayak, informasi, untuk, kalian pakai, gitu, menurutku, apakah sudah cukup, menjawab? terima kasih, terima kasih, sama-sama, mungkin, kalau ada pertanyaan, lebih lanjut, bisa DM, link inku aja, karena, aku, aktif banget, main link in, jadi, kalau ada yang nanya-nanya, disitu, aku seneng, kok jawabnya, soalnya, biasanya juga, pada nanya-nanya, disitu sih, atau Instagram, juga boleh, kalau kalian, pengen Instagram, oke, mantap banget nih, kan ya, jawabannya, tapi ada satu pertanyaan, ini mungkin, pertanyaan yang, kayaknya akan sering, ditanyakan, gitu, sebagai, praktisi UI, atau UX, boleh dong, Kak, pengen lihat satu, portfolio yang pernah, Kakak bikin, dan, dimana sih, aspek psikologis, yang Kakak pakai, disitu, gimana, ininya ya, bisa diberikan lagi, oh ya, berhenti, soalnya, aku belum, ini, gak dijadikan satu, sama, apa namanya, screen yang, aku posting, soalnya, aku tuh, aku lupa lagi, nama file-nya apa ya, aku jadikan satu, karena, biasanya, memang, bikin, portfolio-nya tuh, UX sih, bukan UI, jadi, lebih, kayak, analisis, framework-framework-nya, itu apa, jadi, kalau untuk, secara visual gitu, paling, ya, kayak, satu, dua, gitu sih, cuma, kalau yang UX tuh, ada beberapa, jadi, kalau kalian pengen, mungkin, bisa DM aja, oke, tuh, udah dibolehin DM, nanti, diketik di, di room chat ya, Kak, username-nya, oke, satu lagi deh, Kak, ini juga, apa, satu titipan pertanyaan, salah satu konsep, psikologi yang pernah Kakak pakai, untuk di UX, kayak gimana Kak? Konsep psikologi, itu, contohnya tadi, just thought psychology, jadi, aku tuh, sebelum belajar itu tuh, ngedesain sesuatu tuh, agak-agak ngasal, ngasal, ngasal disini tuh, dalam artian, sesuka aku aja, yang kelihatannya kayaknya, wah, bagus nih, secara estetik, warnanya kelihatan bagus nih, kekinian banget, waktu itu lagi, tren, flat design kan, jadi, udah ngerasa keren banget nih, udah, stylenya flat design, terus, desainnya juga, kata orang-orang bagus, cuman ternyata, setelah dicoba, kok malah bikin orang bingung ya, karena memang, secara UI tuh bagus, tapi secara UX tuh enggak, jadi memang, untuk, ngerti hal-hal kayak gini tuh, kita harus terjun langsung gitu loh, untuk ngetesting ke orang, dan, tadi, ya tadi aku bilang, kuliah di psikologi tuh, sebenarnya ngebantu aku banget, buat belajar UI UX, jadi kayak, aku merasa bahwa, hal-hal kayak gini, kalian bisa google juga, itu tuh, banyak pembahasannya, tentang, cognitive bias, dan kalau kalian lihat, sebenarnya pakai konsep, proscience, dan, ya suaranya putus-putus kak, kalau suaraku jelas enggak teman-teman? jelas kok, jelas, kayaknya dia yang koneksi, oke, oke, dari kanianya ya, kita tunggu dulu, oke teman-teman, sambil nunggu teknis dari kanianya, kembali diingatkan, program kita itu, kerjasama, sama beberapa stakeholder, salah satunya, di MRT Jati Nangor, PMII Kabupaten Sumendang, sama Desa Produktif Nanggerang, nah kami sedang mengadakan, crowdfunding, atau, galang dana, untuk, teman-teman kita, yang terkena dampak COVID, yaitu teman-teman mahasiswa, yang masih stay di Jati Nangor, nah, kita pengen ngasih, seribu paket makan, untuk teman-teman di sana, di mana, setiap paket makan ini, akan, disediakan oleh, ibu-ibu PKK, dan petani Desa Nanggerang, sehingga, mendapatkan penghasilan, karena mereka bekerja, karena mereka bekerja, untuk, mengadakan, seribu nasi ini, nah, teman-teman yang mau donasi, silakan, disini ada beberapa pilihan, cara pembayaran, ada beberapa, bank, juga bisa teman-teman, pakai e-money, gopay, OVO, dan setnya, dan teman-teman, jangan lupa, kalau misalnya, mau donasi, disini silakan, tambahkan, angka 10, di belakang, nominal donasi, yang akan teman-teman, berikan, misalnya, mau donasi 100 ribu, nah, di belakangnya, kasih 10 rupiah, kasih kode 10, biar kita tahu, berapa, banyak yang masuk, untuk program ini, oke, bentar, tanya-nya masih, aku udah balik, aku gak tahu, sorry, kenapa mati, gak apa-apa, oke, lanjut tadi, sampai ke, ini, konsep-sikologi, yang dipakai, untuk UX, dan UI, tadi, apa konsep, psikologi, ya, pertanyaannya, konsep psikologi, apa yang pernah kakak pakai, sejauh ini, untuk, di UI, kalau, tadi, kalau, yang, kognitif bias, itu mungkin, lebih ke UX, karena, relasinya, lebih ke, user experience, sesuatu, yang kita, rasakan, sedangkan, kalau, untuk visual design, itu tuh, konsep, di psikologi, yang ngebantu banget, aku, buat belajar, UI, itu tuh, tadi, just taught psychology, dan itu, gak dipakai, di UI, doang, karena, temenku yang, designer grafis, itu juga belajar, soal UI, juga belajar, soal, just taught principle, jadi, termasuk, gimana, caranya, user tuh, bisa, memproses, warna, terus, bentuk-bentuk, elemen tuh, kayak gimana, terus, mungkin kalian juga, tadi, notice, aku juga, nyindung sedikit, soal, psikologi warna, jadi, memang, warna tuh, punya, karakteristiknya, masing-masing, ya tadi, kalau misalnya, platform yang kesehatan, mostly tuh, pakai, hijau, atau biru, karena, punya efek, calming, atau menenangkan user, sedangkan, kalau misalnya, item, kalau kalian suka, dark interface, yang gelap-gelap, gitu, dark UI, itu biasanya, dark UI tuh, dipakai, di, platform, entertainment, kayak Netflix, tuh, pakai dark UI, atau, Spotify juga, pakai dark UI, cuma, ada juga, yang bilang, kalau misalnya, dark UI ini, tuh, kurang cocok, diterapkan, sama, user yang, kur, apa ya, punya, karakteristik, itu tuh, lebih tua, misal, dan kurang, tech safety, jadi, mungkin, untuk, yang, bapak-bapak, ibu-ibu, umur, 50-an, karena, waktu itu, ya, pernah ada yang, ngetesting, dark UI, dan memang, lebih susah, untuk diproses, buat, mereka ini, dibanding, light UI, atau, interface, yang terang, yang kayak, nih, contohnya, yang ada di screen, itu, Instagramnya, interface, yang terang, padahal, sebenarnya, Instagram juga bisa, yang gelap, kan, ya nggak sih, kalau nggak salah, Twitter juga, sekarang udah ada, Twitter udah bisa, kalau kayak gitu, gitu kan, bisa di, atur sesuai, yang kalian mau kan, cuma, kalau misalnya, sesuatu yang udah, kayak, settingannya gitu, dari awal tuh, kayak Netflix, atau Spotify, itu memang, biasanya tuh, memang dipakai, buat, ini sih, platform entertainment, oke, kayak gitu, teman, ngomong boomer, mohon, oh, koneksinya nih, Kak, Kaira, sorry, sorry, itu bener, kata hari, boomer, Kaira, kayaknya semangat banget, nih, sama topicnya, menarik banget, teman-teman, ternyata, di era digital, sepang, ekologi tuh, makin berkembang lagi, konsep-konsepnya, nggak cuma bicara tentang, penyakit-penyakit mental, tapi ternyata, bisa ngebantu, kemajuan teknologi, teknologi informasi, dan segala macam, agar bisa lebih, friendly terhadap user, lebih empati lagi, terhadap kebutuhan, si pengguna teknologi ini, oke, Kak Kaira, terakhir, mungkin mau memberikan, closing statement, ya jadi, mungkin, segitu dulu, sensation dari aku, mungkin kalau misalnya, kalian ada, hal-hal, tentang psikologi mungkin, atau UI UX, atau, hal-hal lain, yang mau ditanyakan, selain itu juga, boleh banget, aku senang kalau ditanya-tanya, lewat link-in, atau izin juga boleh, mungkin closing statementnya, ini sih, kalau sebenarnya, psikologi itu tuh, nggak terbatas, pada, psikologi klinis, dan juga human resource, karena, field ini kan, sesuatu yang, belum begitu familiar kan, sama orang, banyak orang di luar sana, jadi banyak yang, nganggup, kalau aku tuh, salah jurusan, karena, menganggap UI UX, ini tuh, lebih ke arah IT, padahal sebenarnya, mahasiswa psikologi itu, bisa banget loh, ngambil, pekerjaan, UI UX, dan mempertimbangkan, field ini, sebagai prospek, yang bagus, kedepannya, gitu sih, dari aku, itu, terkaitan dulu, terkaitan virtual ya teman-teman, keren banget, oke, Kak Ida, makasih banyak, atas, semua pemaparannya, kita jadi, nambah insight, banyak banget, terutama tentang, penggunaan konsep, konsep psikologi, untuk UI, dan UX, teman-teman juga, makasih banyak, atas kesediaan waktunya, jangan lupa, kita membuka, donasi juga, sebarkan seluas-luasnya, informasi ini, barangkali, kita membuka pintu-pintu, untuk orang lain, yang mau berbuat baik, barangkali ada yang mau, berdonasi, di sini ada, beberapa, akun bank, yang bisa teman-teman, catat, untuk nanti kirim donasinya, dan juga ada, e-money, jangan lupa, nanti di setiap, nominal donasi, yang teman-teman kirim, sertakan, kode 10, di belakangnya, kayak gitu, oke, pertemuan kali ini, dicukupkan sekian, sekali lagi, makasih banyak, Kak, atas kesempatan, di belakangnya, sukses terus, dan teman-teman, jangan lupa, 30 hari ke depan, 30 hari selama Ramadan ini, akan terus ada webinar, dengan tema-tema, yang enggak kalah menarik, juga pembicara, yang kompeten, di bidangnya, jadi teman-teman, stay tune terus, di Now We Know, berikut-berikutnya, terima kasih, atas perhatiannya, mohon maaf, dengan segala, kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Biura biasa, biological, terima kasih. Bersambung alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.